Jujur first impression gue ketemu dia tuh biar biasa lah kayak lo, wah cantik nih cewek gini-gini, siapa nih gue pengen tau kayak gitu. Tapi hanya sebatas itu aja gue gak mikir untuk kayaknya gue deketin ah. Kita sempet surhat saling sharing bekas-bekas pacar kita. Gue bilang lama-lama gini, kok ada gila-gilanya nih gue bilang. Satu hari dia mau ganti baju kayaknya buru-buru buka gitu. Terus udah, dia buka baju ada nama bekas pacarnya disini. Ah serius ya? Iya, terus gue ledekin. Tato? Tato. Hah? Nama siapa ini? Nama pacarnya ya? Namanya Agus. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual disaat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini akan menjadi sangat eksklusif dan menginspirasi. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih guys. Selamat datang kembali di Daniel Tetangga Kamu. Dan masih bersama dengan tetangga kita, Lia dan Lukman Sardi. Nah buat kalian tetangga-tetangga gue yang sudah setia banget ya nonton Daniel Tetangga Kamu. Gue pengen ngucapin terima kasih banyak. Terlebih lagi buat kalian yang sudah subscribe Daniel Mananta Network. Karena guys gue akan selalu upload konten yang bukan hanya bikin kalian feel good tapi juga feel God. Right? Dan kalau bisa ya jangan subscribe aja ya guys ya. Klik juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video baru di Daniel Mananta Network yang kita upload. Oke, kita langsung lanjut ngomong lagi nih guys. Kalian ketemu pas lu lagi jadi asisten produser buat Rudy Sujarwa. Iya, lagi kerja praktek. Sembilan Aga bukan itu? Iya, Sembilan Aga. Sembilan Aga ya? Kedua gue tuh. Right, right, itu keren banget. Dan ketika kalian ketemu dan gue sempet denger juga kalau misalnya lu saat itu sebenarnya, lu umur berapa saat itu? Tiga... Tiga enam. Tiga enam ya? Itu marriednya. Eh, tiga lima. Eh, tiga empat berarti. Tiga empat ya? Tidak puluh. Kan tiga setengah tahun. Kamu pacarannya sama aku? Tidak. Oke, nah jadi lu sebenarnya saat itu udah kayak gak niat pengen menikah selamanya gitu kan. Lu kayak ngerasa udahlah gue pengen single aja, gue ngeliat bokap gue gagal dalam pernikahan beberapa kali, ngapain gue menikah juga sampe akhirnya lu ketemu lia. Iya betul karena gue udah di momen yang kayak gue ngerasa ya gue pacaran gitu. Cuman akhirnya gue ngerasa gue punya trauma dengan pernikahan gitu. Karena bokap gue kan dua kali cerai even udah 20 tahun nikah aja terus cerai lagi gitu. Gue kayak jadi yaudahlah gue gak usah mikirin kayak gitu gitu. Nah at some point gitu kan balik lagi ini kan sebuah perjalanan Daniel. Gue meyakini banget kalo di saat ini tuh akhirnya gue melihat bahwa bapak gue yang di atas itu punya skenario yang luar biasa buat gue. Yang gue gak pernah sadarin gitu. Sampai gue punya pemikiran kayak gitu kan pasti dia denger dong dia tau. Oh lu punya pikiran untuk gak nikah? Cerita lu gak begini Lukman gitu kan. Pasti kan dia bilang gitu kan. Cerita lu gak gini lu jangan menyalahi skenario yang gue buat gitu kan. Akhirnya kan gue tiba-tiba main dari Gi abis itu gue sembilan naga. Siapa yang nyangka juga ketemu dia. Gak ada yang nyangka kan. Di momen-momen dimana gue juga merasa bahwa ini gambling kayaknya gue milih untuk main di film gitu. Gi setahun gue lama gak punya kerjaan tiba-tiba ada Rudy Sujarwa bikin sembilan naga. Dan ternyata gue lolos casting. Jujur first impression gue ketemu dia tuh ya biasa lah kayak lo oh cantik nih cewek ini-ini. Siapa nih gue pengen tau kayak gitu. Tapi hanya sebatas itu aja gue gak mikir untuk kayaknya gue deketin ah gue apalah. Gue nyat gitu deketin cuman I'm happy nih kalo gue dateng kesini ada cewek ini gitu kan. Terus abis itu ya itu berjalan gitu ada momen dimana nanti ada ceritanya Lia juga dimana dia tiba-tiba Rudy tuh selalu mention sama gue gitu. Lo harus ketemu nih ini gila banget nih orang keren banget gitu. Dia tuh juga lumayan penasaran siapa sih nih gitu. Ini yang mana sih gitu. Dan akhirnya ketika pertama kali ketemu ekspektasinya gimana? Ekspektasinya oh segini aja udah pendek. Gue pikir Nikola Saputra. Nikola Saputra. Emang sih gantengnya cuman setengah persen bedanya tapi setengah persennya tuh jauh. Jauh man. Gila lu. Iya iya iya. Iya kan kamu bisa cerita tuh pertama kali kamu disuruh nungguin karena aku mau ngambil script ya. Bukan disuruh nungguin sih sebenernya jadi dia tuh mention mulu. Uh pokoknya Rudy kalo ngomongin dia semangat banget. Lo harus tau acting dia tuh keren banget. Gue bisa nih lagi kerja apa tiba-tiba dia lewat. Gila itu orang tuh keren banget. Dia yang harus main. Sampai segitunya? Iya. Rudy sampe kayak gitu gue bilang wah ini good marketing. Siapa sih gue gituin kan udah. Sudah satu hari dia bilang tuh draft terakhir draft final udah jadi ya. Oh oke nanti pemain suruh pada ngambil-ngambil aja. Mau gak mau dia dateng dong. Kan gue belum ada proses reading jadi baru ngambil karena draftnya baru jadi terakhir. Terus dateng malem-malem. Jam 6 ya kayaknya abis-abis maghrib udah gelap kan. Terus gue bilang gini astradanya bilang oh ini Mas Lukman dateng. Gue langsung pengen keluar. Yang mana sih nama si Lukman gue bilang gitu kan. Gue di depan pintu tuh jadi. Gue langsung tuh kayak ngecek gitu ya. Begitu gue buka pintu. Oh ini yang namanya Lukman. Mas-mas gitu ya gitu ya. Gue bingung juga. Oh ini yang namanya Lukman. Gue ngomong loh kamu iya kan kamu ngomong kan iya. Oh ini yang namanya Lukman. Kenapa kata dia gitu. Engga Rudy tuh ngomongin lo mulu. Terus udah gue tinggal. Udah cuma sekedar segitu doang. Gak tau lagi juga. Temuannya kan begitu aja gitu ya. Iya dia juga ngambil script. Tapi di mata lu tuh beda gitu ya. Di mata gue tuh slow motion jalan. Ada lagu kita. Rudy mention nama kamu terus. Kamu terus. Mata gue membesar. Gitu. Iya gue sampe bingung. Oh yaudah. Jadi sebenernya prosesnya tuh diawali dari itu gitu. Jadi jujur tanya sama dia. Gue juga gak ngalamin yang namanya pendekatan tuh kayak apa gitu. Gue tuh jadi deket karena kita tiap hari ada di lokasi syuting. Di lokasi syuting. Jadi bukan yang berusaha deketin. Kalau di lokasi syuting kan gue fokus sama kerjaan gue. Dia juga ada kerjaan gitu. Ada momen lagi duduk ngeliat monitor ngobrol ketemu gitu. Jadi. Kalau ditanya kapan pendekatannya gue juga gak tau kapan pendekatannya gitu. Jadi bener-bener berjalan seperti itu adanya. Sampai akhirnya kita ngerasa. Nyaman. Nyaman aja gitu. Dan pacaran lah disitu ya. Dan akhirnya memutuskan kayaknya yaudah kita coba ya. Menurut gue waktu itu ya pikirannya yaudahlah pacaran aja gitu. Padahal tapi gak ada di nikah. Gak ada. Karena gue merasa nyaman nih deket dia. Gue udah waktu itu udah sekitar berapa tahun juga gue gak punya pacar gitu. Oh enggak tapi lucunya gini kita sempet curhat saling sharing bekas-bekas pacar kita. Oh. Gue bilang lama-lama gini kok ada gila-gilanya nih gue bilang. Dia curhat bekas pacar dia. Oh gara-gara nih kan dia kalau ganti baju di lokasi syuting. Sebenernya gimana ya itu lokasi syuting sebulan ya ada ya. Sebulan. Jadi kalau gue boleh milih sebenernya gue gak mau ada di lokasi itu. Tapi entah kenapa gue harus ada di lokasi itu terus. Right. Menurut gue itu juga proses kan. Ya. Udah oke jadi gue udah disitu gitu. Terus gini satu hari dia mau ganti baju kayaknya buru-buru buka gitu. Ketika dia buka baju? Dia buka baju ada nama bekas pacarnya disini. Ah serius loh? Iya. Terus gue ledekin. Tato? Tato. Hah? Nama siapa ini nama pacarnya ya? Namanya Agus. Makanya yang bikin dia kaget kok namanya Agus. Makanya Syok. Agus Wijaya. Wow. Tapi tato nya masih ada gak? Udah gak ada. Udah gue tiban. Tapi gue gak pernah suruh juga untuk dia hapus. Iya. At the time gitu. Tapi kalau gak di hapus gak di nikahin. Ya gue juga gila aja kalau gue gak hapus terus gue nikah sama dia kan. Cuman itu kesadaran kamu aja. Iya makanya gue mikir gila juga kalau gue gak hapus kan. Iya. Terus udah gue bilang gini. Eh nama pacarnya ya udah akhirnya dari situ dia cerita. Iya karena dia mention jadi gue cerita. Lantan. Kenapa gue tato gitu kan. Gue juga udah lama gak pacaran. Sulit lah buat gue untuk pacaran. Di cita-cita gue awal gue pingin nikah muda. Karena gue liat nyokap gue nikah muda terus sama gue kan enak nih jadinya kayak temen gitu. Terus gue bilang gue udah males deh pacaran main-main. Abis itu kalau misalnya Tuhan kasih gue kepingin someone yang tepat buat gue. Udah pokoknya ngomongnya belum ngerti Nil. Jadi ngomongnya cuma udah deh udah males pacaran pinginnya yang jenjang yang serius gitu. Tapi gue disitu merasa dengan kita punya latar belakang dan background masing-masing. Kalaupun kita pacaran berarti kan kita jadi new life lah gitu loh. Dengan lupa deh semuanya kita jalan dengan kita yang baru ke depan. Oke. Tapi gue juga gak kepikiran belum tau kepikiran mau serius sama dia. Ya betul sih maksudnya gue juga gitu waktu itu merasa nyaman yaudah jalanin aja dulu. Gue gak mikir gue bakalan nikah gue bakalan ini kan. Apalagi kan ada satu hal juga waktu itu yang gue berpikir juga. Jadi setelah berapa lama gue deket gue baru tau bahwa kita punya prinsip yang beda. Dalam sisi agama gitu kan. Gue muslim dia Kristen jadi menurut gue. Udah salah. Ya udah jalanin aja deh kita gak tau juga. Maksud gue ini kayaknya sesuatu yang agak sulit gitu ya. Tapi gue ngerasa nyaman aja udah gitu. Betulnya kayak gitu sih. Dan oke jadi banyak banget deh berita di luar sana dan artikel-artikel kalo misalnya lu liat gitu ya. Lu pindah agama karena istri. Lu bisa sebut ke siapa? Siapa tuh yang ngomong? Bentar. Bentar. Coba buka. Oke. Tapi sebenarnya itu kan pemberitaan yang ternyata tidak benar gitu. Jadi ternyata lu sendiri juga mempunyai sebuah jernih sendiri. Nah gue pengen tau sih karena mungkin, mungkin disini yang lagi nonton pun juga lagi pacaran sama yang beda agama misalnya atau mereka sendiri juga lagi dalam perjalanan untuk spiritual jernih gitu dan lain-lain. Nah gue penasaran ini spiritual jernih yang lu alamin. Oke. Jadi gue gak pengen kayak mikir wah ini berarti semua orang harus ngelakuin seperti ini seperti Luqman Sardi gitu. Enggak. Ini yang lu alamin dan gue penasaran aja pengalaman lu sendiri ketika lu tau bahwa wow ini gue ternyata serius loh. Dan gue emang pengen masuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Tapi ada satu hal yang membatasi yaitu perbedaan agama kita, perbedaan kepercayaan kita. Ya apa yang terjadi? Jadi sebenernya gini kalo pada dasarnya sebenernya kalo gue ditanya itu jadi problem. Ya jadi problem tapi buat gue pada masa itu gue merasa ah gue gak mau mikirin gitu. Maksud gue yaudah gitu emang kenapa kalo beda. Nikahan nikah aja gitu. Nikahan nikah aja gitu. Gue cuman berpikirnya kayak gitu dan sebenernya kalo kita ngomong latar belakang keluarga gue. Keluarga gue juga bukan yang sama semua gitu. Sepupu-sepupunya bokap gue yang di Jogja ada yang katolik ada yang apa gitu. Bahkan adik gue yang paling kecil itu sudah memutuskan lebih dulu convert untuk jadi katolik. Wow. Sebelum gue gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh buat gue. Bukan sesuatu yang jadi kayak ih kok ada kejadian kayak gini. Right. Bahkan waktu bokap gue kawin sama Mama Marini kan Mama Marini statusnya pada saat waktu itu kan Kristen juga. Karena bapak ibunya Kristen. Cuman akhirnya Mama Marini memilih untuk masuk muslim. Tapi bapak ibunya kan gak gitu. Jadi ini hal yang sebenernya sering gue liat dan ada di hadapan gue. Sebenernya yang punya influencer gede banget di awal itu sebenernya opa gue yang dari Mama Marini. Oke. Jadi opa gue yang dari Mama Marini ini dia tuh tentara. Tapi tentara yang lembut, tentara yang gue ngerasa kalau dia tuh kayaknya orang yang sangat jujur. Terus semua tuh kayak gak pernah marah semua tuh based on kasih gitu. Kayaknya dia jalanin banget tuh prinsip kasihnya itu gitu. Ya. Nah yang menjadi uniknya adalah pada saat waktu itu ada ulang tahun pernikahan opa Oma gue yang ke-50 kalau gak salah golden. Oke. Kalau 50 golden kan. Ya. Jadi opa Oma gue tuh opa tuh bikin tulisan cerita tentang buku tentang perjalanan percintaan mereka. Yang bukunya itu akhirnya diperbanyak. Jadi buat goodie bag buat pas cara itu. Nah khusus untuk cucu-cucunya opa gue tuh punya tulisan. Khusus dia tulis tangan. Tapi dengan beda-beda yang ini ngomong tentang apa. Yang bagian gue, ini gue sampe talk about kasih. Hmm. Lo bingung gak? Masih inget gak isinya apa? Isinya tuh everything sebat kalau lo jalanin hidup. Esensi yang paling besar itu kamu harus mengasihi semua orang. Wow. Itu esen, unsur utamanya ya. Gue tuh gak cuman tulisan gitu lumayan panjang gitu. Wow. Sebenernya kayak opa hidup itu ngejalanin apa sih. Tapi kenapa yang itu buat gue? Hmm. Wow. Itu loh maksud gue. Itu udah jadi sebuah pertanyaan besar buat gue. Hmm. Dan gue merasa impactnya lumayan gede itu kata-kata itu. Hmm. Yang disitulah momen sebenernya gue akhirnya berpikir gue harus melakukan sebuah perjalanan deh. Hmm. Mencari tau sebenernya oke gue basically muslim. Hmm. Gue juga diajarin bagaimana menjadi muslim yang baik dan benar sama bokap nyokap gue. Ya. Jadi keluarga gue tuh bukan keluarga yang fanatik. Tapi mereka berupaya untuk mendidik anaknya dari sisi agama itu dengan baik dan benar. Ya. Ya basic lah kayak bagaimana lu harus jalanin sholat 5 waktu. Ya. Lo baca Quran dan segala macem gue juga punya les Quran. Tapi selama perjalanan itu timbul banyak sekali pertanyaannya. Jujur pada saat itu hal yang paling juga membuat gue bertanya adalah ada waktu itu guru agama gue yang selalu mention bahwa orang yang di luar agama ini akan masuk neraka. Uh. Ya. You know what I mean. Ya. Sedangkan pada saat itu gue lagi dalam proses pencarian gitu pengen tau. Terus gue berpikir kan katanya Tuhan itu maha besar. Hmm. Kalau begitu kan berarti Tuhan kecil banget ya. Hmm. Maksudnya gue jadi berpikir gue bertanya gitu kenapa gitu. Dan gue gak pernah punya dapet jawaban yang jelas gitu yang pas gitu bahwa kalau Tuhan maha besar berarti dia ngelihatnya gak dari sisi itu gitu. Tapi ngelihatnya dari kasar gini. Let's say gue dari agama A nya agama B gitu ya. Ya. Kita gak usah nyebut ini agama A B. Yang A meyakini bahwa kalau yang B di A lu masuk neraka. Ya. Akhirnya yang A stick dengan dia ngejalanin ini kan. Ya. Dengan keyakinan bahwa dia akan masuk surga. Hmm. Tapi kehidupannya dia kacau walau. Ya. Nah yang ini walaupun dia sudah dapet stigma bahwa lu tidak akan masuk surga. Tapi dia menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Ya. Dia berbuat sesuatu demi kebaikan orang lain. Hmm. Ya dia jalanin hidup dengan baik. Masa Tuhan terus bilang enggak enggak enggak. Lu masuk kasarnya gitu ya kalau misalnya di pikiran gue gitu. Lu masuk neraka tetap. Karena lu gak angin. Buat gue tuh sebuah pertanyaan yang bikin gue terus. Berjalanin. Ya. Tapi bukan berarti gue juga langsung memutuskan gitu. Jadi. Perjalanan itu lumayan panjang Dani. Ya. Proses. Nah itu tadi gue bilang bahwa ada skenario Tuhan yang gue gak pernah tau. Hmm. Kenapa itu kalimat kasih datangnya ke gue. Ya. Ya kan. Kenapa terus gue dipertemukan sama dia. Ya. Di momen-momen dimana saat yang gue sudah tidak meyakini tentang married. Hmm. Hmm. Itu kan luar biasa buat gue. Ya. Sehingga muncullah sebuah perjalanan yang makin. Pertanyaan yang makin meninggi di gue gitu. Hmm. Sampai di momen yang akhirnya hubungan kita udah mulai panjang serius. Ya of course lah ya kalau lu udah tahunan pasti lu akan bertanya ini mau dibawa kemana. Betul. Walaupun gue juga gak. Dengan di usia yang sudah tidak muda lagi. Gue juga berpikir. Gue juga akhirnya merasa kok gue nyaman banget ya. Apakah gue. Still believe bahwa married itu. Gak penting gitu kan. Hmm. Gue melakukan sebuah perjalanan-perjalanan. Sampai. Ada momen dimana. Di lumayan krusial momen itu. Karena kita udah masuk. Tahun keberapa gitu. Gue berdoa gitu. Gue cuman berdoa. Gini deh gue gak tau gue mesti ngapain. Kalau kasarnya gitu. Gini tuh sama bapak nih gue berdoa. Lo kasih tau gue jalan gue harus ngapain dulu deh. Terserah deh. Istilahnya kalau gue harus nyempur god dua. Abis itu gue nemu jawabannya gue nyembur god dulu deh. Gak apa-apa. Sampai udah se desperate gitu lah. Gue sepasrah-pasrahnya aja gue. Sampai besokannya tiba-tiba gue baru sadar ini mungkin jawaban doa gue. Tapi gak langsung hari itu juga gitu gue. Kayak dari kebetulan gue ikut filmnya Naga Bonar jadi dua. Karyanya Bang Deddy Miswar. Dan itu box office. Nah caranya dia Bang Deddy Miswar itu punya cara yang buat gue tuh. Very nice way untuk mengapresiate gitu. Dia ngasih bonus umroh. Nah kalau buat orang Islam kan keyakinan pada saat lo udah dikasih rejeki itu. Itu berarti rejeki dari Tuhan kan. Ya. Lo harus ya whatever lah kalau udah gitu kan udah lo harus ambil. Dan gue ngerasa tiba-tiba kok gue ditawarin ini ya. Di dalam situasi yang lagi kayak gini gitu. Dimana lo lagi bertanya kepada Tuhan gitu. Lagi bertanya gitu. Terus gue bilang apa ini gue mesti jalanin dulu ya sampe gue nemuin jawabannya gitu. Atau mungkin itu jawabannya. Atau mungkin itu jawabannya gitu ya kan. Either gue kesini atau gue melanjut atau gue tetep stick di tengah gitu kan. Akhirnya gue bilang sama dia. Gue berangkat deh gitu. Hmm. Nah itu yang akhirnya mungkin banyak orang gak tau. Gue jalanin dan gue jalanin umroh itu dengan niat. Ya udah gue jalanin sebagai gue umat Islam gue jalanin dengan baik-baikernya. Di satu sisi apapun yang Tuhan mau gue lakukan ya itulah jawabannya gitu kan. Nah pada saat gue ngejalanin umroh itu biasalah kalau misalnya kan lo ada tawaf gitu kan. Itu disitu gue ngerasa bahwa kan kalau misalnya di alas itu sampe lo jalan sampe akhirnya sampe diajar aswat. Itu bukan sebuah perjalanan yang mudah untuk lo nyampe di ujung. Karena kan banyak orang. Hmm. Udah gitu banyak orang juga yang gede-gede banget. Hmm. Tiba-tiba lo nabrak-nabrak. Ya. Waktu gue ngejalanin itu semua emosi gue marah banget. Gue marah banget karena gue gak nyampe-nyampe kesitu. Wow. Gue kata-katain semua orang. Oh buset. Iya. Dasar Afrika lo menang gede aja lo badan gitu. Di tanah suci ini lo. Iya emosi dia. Sampai akhirnya tiba-tiba kayak gue diingetin tentang tulisan opa gue kasih itu dan. Yang tergambar di depan gue itu tulisan opa gue itu tentang kasih. How lo jalanin hidup dengan kasih nanti dari kasih itu lo akan dapet jalan yang terbaik. Konsepnya tuh gitu akhirnya gue diem dulu duduk. Gue inget tuh kalimat opa gue itu. Hmm. Apa ini yang gue harus jalanin ya. Hmm. Akhirnya gue jalanin konsep itu. Hmm. Gue ada orang mau lewat gue kasih. Wow. Ini gue kasih. Gue gak sadar tiba-tiba gue udah di ujung. Gue udah di ujung tiba-tiba itu biasanya orang kan ayo buruan cepat buruan. Itu tiba-tiba itu sama yang kan ada yang jaga di atas itu ya. Gue nyium orang itu gak bolehin orang lain masuk dulu. Jadi lu dikasih waktu ekstra ya. Ekstra tuh. Wow. Habis itu gue nangis sejadi-jadinya. Hmm. Itu tentang konsep yang gue cari tentang hidup. Kasih Daniel. Hmm. Yang selama ini gue lost. Kayak tadi makanya gue bilang temperamental gue ngerasa bisa ngidup sendiri. Gue jalanin aja semuanya. Ya. Dan ternyata itu jawabannya Tuhan. Makanya waktu gue pulang even gue dari umur gue yakin banget dengan konsep kasih itu. Dan itu yang gue bilang impactnya terbesar itu dari opa gue awalnya. Kan itu perjalanan yang panjang opa gue. Dari tahun berapa gue masuk disitu tahun berapa gitu. Ya. Kan itu buat gue sesuatu yang luar biasa banget bagaimana Tuhan membawa gue sampai ke titik yang gue menemukan jawaban yang paling bener gitu istilahnya dari dia gitu. Hmm. Akhirnya gue pulang gue lumayan bulat gitu untuk memutuskan bahwa ini yang akan gue jalanin gitu. Jadi sesuatu yang. Gak langsung bilang ya tapi. Gak langsung bilang kan gue juga gak langsung tiba-tiba dateng gue ngomongin. Kan gue pulang gue. Terproses dulu lalu. Berproses lagi. Gue mikir lagi ternyata gue merasa nyaman dengan konsep kasih tersebut. Dan gue juga ternyata ngeliat juga dari bapaknya dia akhirnya gue review lagi gitu. Bapaknya dia kan dulu 15 apa nikah tuh 15 tahun tuh beda agama. Wow. Oh jadi wait jadi bokap lu sendiri beda agama sama nyokap. Sampai akhirnya bokap yang ngikutin nyokap gitu ya. Nah gue tuh ngeliat bagaimana di keluarganya dia itu ada konsep itu dari bapaknya. Kayak misalnya lu makan bareng keluarga. Bener-bener kan perjalanan hidup gue tuh tereh. Abis itu gue lumayan yaudah gue sendiri aja. Lu kayak gak ada satu pegangan yang konsisten. Jadi gue lumayan look up sama bapaknya dia gitu. Merasa bahwa gue nyaman. Walaupun bapaknya dia juga bukan yang. Rahman. Anak perempuan gak gitu. Bapak gue kalau bapaknya dia kan dokumisan. Malah ma. Hmm. Kan anak perempuan satu ya. Jadi gak ketemu. Dicerita lagi ini gue gak apa-apa cerita disini. Kalau sekarang mah gue udah luar biasa deh. Mertua gue cintanya sama gue. Gue cintanya sama mertua gue gitu. Dulu ibunya dia tuh kalau misalnya gue nganterin ke rumah. Dari atas balkon gitu. Dia liat. Oh sama supir baru dianterin. Ada rasa takut gak dari lu ketika lu memilih kasih tersebut gitu ya. Lu jadi yaudah film gak akan dipakai lagi. Gak laku lagi dimusuhin sama beberapa pihak. Pihak jujur lu pertanyakan gini. Ini baru orang pertama yang nanya. Ini soal gue dia. Apalagi itu. Orang tau. Gue setelah gue main film sang pencerah bro. Gue jadi. Kei Haji Ahmad Dahlan gitu kan. Ternyata itu jadi gila-gilaan. Ya. Orang pada nonton. Gitu kan. Dihujat tiba-tiba. Lu kan. Lu liat instagram lu. Lu twitter trending topic lu. Hah? Tumen-tumenan trending topic. Kenapa? Lu kan Sardi. Sardi trending topic gitu kan. Gue baca men isinya gak ada yang bagus. Mau dibunuh lah. Hal darahnya lah. Uh. Oke.